Halo guys, kembali lagi di channel gue, dan hari ini guys kita balik lagi ke tutorial Azri Sudah lama banget gue gak tutorial, tapi guys disini gue mau kasih kalian tutorial mengenai block display Percaya atau tidak guys, semua yang kalian lihat disini adalah vanilla semua Bahkan pohon ini, bahkan rumah ini yang kalian lihat tuh ada detail-detailnya semua Ini semua vanilla, gak pake resource pack sama sekali Dan disini gue mau kasih kalian tutorial cara buatnya guys Nah, mungkin kalian udah pernah lihat bangunan ini waktu gue lagi streaming Dan juga gue udah pake ini waktu gue bikin konten Dan gue menggunakan teknik ini waktu lagi berbattle sama LSDL kemarin guys Dicek guys ya live stream sama videonya guys, jangan lupa guys Nah, untuk mempermudah hidup guys, untuk mempermudah hidup kalian gak capek-capek Untuk yang bedrock dan windows 10 guys, minecraft gak bisa pake ini ya guys Karena mereka gak punya feature block display dari minecraft Untuk mempermudah hidup lagi guys, kalian harus pake mod Mod ini, sebenernya gak wajib gak wajib sih Cuman ini sangat-sangat mempermudah kalian banget untuk nge-build ya Nah, nama modnya itu adalah Axiom Jadi, nanti itu tutorial terpisah lagi sendiri cara pakenya Cuman, gue mau pake Axiom ini Cuman untuk keluarin titik-titik putih ini Yang gunanya dia untuk pindah-pindahin ini guys Untuk pindah-pindahin ya Nah, yang kalian lihat di rumah ini semua nanti isinya model Semua tuh, kalian gak liat tuh ada titik putih itu banyak banget Dan artinya isinya ini semua model ya Bahkan trapdoor ini senar trapdoor guys Tuh kan trapdoor, tapi depannya terus plank Nama casnya ini bisa miring-miring guys ya Jadi, ini senaranya banyak banget ya Ini kayak fence juga sama Ini juga begini juga sama Banyak guys, banyak banget Variasi yang kalian bisa buat Untuk kalian bisa explore ya guys Nah, oke untuk basicnya kita akan pake comment block dulu Dan gimana cara fundamentalnya dia ya guys Oke, pertama kalian ambil comment block aja Oke, comment block disini Nah, disini kalian bisa tertulis summon block display Nah, ini dia Fitur Minecraft baru di 1.20.1 guys Nah, ini fitur barunya guys Jadi, kalian kalau pencet ini senaranya gak muncul apa-apa Nih, kalau yang gak muncul apa-apa Dia cuma muncul yang bagian putih aksi sama dong Cuma ini gak dihitung ya guys Karena ini bukan fitur Minecraft aslinya Ini cuma gue bilang untuk mempermudah Nah guys, ini komen-komennya guys ya Ini komennya disini Ya, kalau kalian untuk penganut Minecraft ini ya guys Minecraft vanilla guys Kalian ini nanti gue tulis aja komennya di deskripsi Tapi, simpelnya gini guys Jadi, simpelnya guys Jadi, kalian semua block display Nah, ini kalian kalau belum tau Ini adalah koordinat ya guys Ini koordinat yang keriwil-keriwil ini Ini harus 0,5 Untuk persis muncul di tempat blocknya itu Ini, jadi XJZ-nya ini 2 block Jadi, dia muncul nanti di atas 2 Terus, ini kalian harus tulis passengers Gini, tanah kurung-tanah kurung Ini banyak banget ya guys Jelas ini satu-satu Intinya guys Ini nanti, pokoknya ini block state Terus, tanah kurung lagi Terus, name Untuk berubah-ubahin Untuk kan blocknya guys Kalian mau block apa gitu Nah, ini nanti kalian tinggal properties Tutup kurup Blah-blah-blah-blah Terus, transformation Nah, ini transformation ini Yang bikin dia jadi ini ya guys Jadi, kayak gepeng Lonjong lah Apalah Pokoknya, ini yang untuk kalian customasi ya guys Tapi, susah banget ya Kalau pakai comment block ini Kalian harus nebak-nebak gitu Jadi, kayak misalkan kita nge-place gini Oke Jadi, oke Kita mau ini mau bikin gepeng ya Kita mau bikin gepeng Gimana guys? Lu cari aja nih satu-satu pada ya Pokoknya guys, transformation ini sangat ribet Kalau kalian nggak punya visualnya sama sekali ya Jadi, kalian harus nebak-nebak-nebak-nebak Nah, makanya ini Ada website satu website Khusus untuk ngebuat ini Lebih mudah lagi guys Nah, jadi ini website-nya guys Jadi, kalau kalian Kalau nggak punya mode axiom Kalian-kalian mau ngebentuk-bentuk Dan ya lebih mudah lah ya Untuk generate block Lebih baik Gue saranin pakai website ini Karena ini mudah banget dipakai ya guys Jadi, ini kayak software 3D aja Jadi, kalian left-click untuk Pindah-pindahin kamera Ini untuk gerakin begini Ini untuk muter ya Ya, left-click untuk muter-muter Right-click untuk ini Terus scroll untuk mundur lah Intinya gitu ya Nah, kalian nih Kita kasih quick tutorial aja Kalian explore sendiri ya Jangan maja Jadi, ini ada block Di sini kalian bisa mau pilih Block apa aja Misalkan contoh Kita mau pakai Apa ya Misalnya kita pake diamond Nah, misalnya kita pake diamond block Nah, dia muncul kan Ini gunanya guys Dia jarum-jarumnya kotak Itu artinya dia ini untuk memperbesar tuh Jadi kalian bisa lonjongin Misalnya kayak pengen Terserah kalian Ini juga sama Bisa segede mungkin Pokoknya terserah kalian Mau segede apa Mau gede banget juga bisa guys Ini kalo kalian pencet T Di keyboard kalian pencet T Nah, disini ini untuk pindah-pindahin ya Jadi ini untuk pindah-pindahin bloknya Dan kalo pencet R Ya untuk rotate lah Basic lah ya Terserah kalian Pokoknya gini lah Terserah misalkan gini lah Gitu kan Terus kita maunya yang lebih gede Gede-gede Nah, terus kalian kalo mau duplikat guys Kalian mau duplikat bisa juga guys ya Nah, kalian tinggal duplikat tuh pencet D Atau kesini guys juga ada Nah, disitu kita pindah-pindahin lagi Terus kita mau rotate lah Ya, bikin kayak kristal-kristal gitu ceritanya guys Terus kalian satu lagi Gini kan Set, set, set Gini kan Misalkan contoh tuh Kedah-kedah kristal gitu kan Nah, misalnya kita mau buat gini Udah jadi nih guys Sudah jadi kita bikin kristalnya Nah, ini kalian tinggal ketik export tuh minecraft Nah, ini komen bloknya Yang kalian harus tulis nanti ya guys Ini Tuh, liat tuh guys Wuhuu Banyak sekali Nah, ini tuh Ada 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini Kalian kalo misalnya pake komen blok doang Bisa mati ya guys ya Nah, setelah kalian udah copy Kalian tinggal balik kesini lagi Kita paste aja Dan kita paste Bam Tuh, selesai Jadi, ini dia Diamond yang kita tadi buat Kita export ini Menggunakan komen ya guys Tuh, liat tuh Komennya sepanjang Sepanjang abad guys ya Gue gak tau tuh Kayak cara bacanya gimana Nah, untuk Kalo bisa ke vanila Gak pake aksium lagi guys Ini ribetnya lagi Kita gak bisa pindah-pindahin Kayak kita kalo lagi pake aksium Gini nih Kita gak bisa pindah-pindahin gini Gak bisa guys Kalian harus balik-balik ke website Kayak gini Kita Oh, bedanya Bisa kontrol A Terus kalian bisa grup Pencet G Dia jadi satu objek Nah, ini Kalian Yaudah pindah-pindahin Misalkan kalian mau Dimana gitu Terus mau rotasinya Kemana Terus disitu kalian harus kesini lagi Harus kesitu lagi Terus kita ke komen blok lagi Gini lagi Pencet lagi Pencet lagi Bam Gini lagi Tuh Ya, jadi Rada ribet guys ya Jadi rada ribet Jadi gue saranin guys Pake aksium aja guys Sumpah guys Mempermudah hidup Semua kalian sejahtera Dan pokoknya anjir Salah lagi ya Dilihat nih Jadi kalian udah jelas Belum guys Jadi kalian udah jelas Belum dengan tutorial Yang sangat-sangat singkat Ini guys Misalnya simple Emang sesimpel Itu guys Pokoknya kalian download aksium Dan sisanya itu Gampang banget lah Gampang banget Kalian bisa explore Sendiri semuanya ya Misalkan Contoh misalkan Kalau aksium nih Kita jelasin sekarang Yang pake aksiumnya Tadi kan vanilanya Punya kan Ini ada block state Kita pencet aja Kalian kalau misalkan Mau nge-summon block Dari aksium Tinggal pencet aja Ini bagian sini Ini maaf Gak keliatan kalian Ini ada tulisan block Mungkin kita pake backdrop putih ya guys Biar keliatan ya guys Nah disini tuh Ada tulisan block Ada block display Terus ada block Disini kalian bisa pencet Bahkan chain Ini guys Kalian mau pake block Apa aja bisa Bahkan Jangan tau rantai Nah ini rantai bisa disummon juga Dan kalian bisa gerak-gerakin ya Dan pencetnya tuh pake Klik kanan guys Jangan klik kiri Kalau klik kiri itu Dia untuk kayak begini Kalau Misalkan Kalian mau keluar dari selection Kalian pencet klik kiri lagi Jadi kalian kalau mau gedeinnya Konsisten Kalian tahan control guys Dan kalian kalau misalkan Maunya ini distorsi Tuh Ini kan rada distorsi tuh Ya kan Nah tuh Kalian lepas aja guys Nih cara pindah-pindah ini Itu gampang banget Jadi kalian kalau perhatiin guys Dia pindahin tuh per 1 pixel tuh Lihat gak? Lihat gak? Per 1 pixel Nah Kalian kalau mau di tengah-tengah pixel Atau misalkan Mau lebih fleksibel lagi Kalian pencet shift guys Pencet shift Kalian akan lihat ini Dia perpindahannya Akan halus banget Lihat ya Tuh Lihat gak? Nah balik lagi disini guys Sekarang kalau mau gepengin ya Ini kalian bisa gepengin banget Hmm Hmm Gepeng gak lu Tuh guys Tuh sih gak lu Punya Minecraft block Kayak gini guys Nah Tuh Nah sekarang gue akan jelasin Satu-satu Mengenai fitur di Axiom Yang sangat mempermudah hidup ya Jadi kita Summon block dulu Apa aja Nah gini kan contohnya Yang pertama Edit properties guys Disini ada Axis Y Z Jadi ini kayak Bloknya ini kayak gimana Kalau misalnya trapdoor Dia ada open Atau buka Atau tutup Terus arahnya kemana Gitu-gitu ya Jadi terserah kalian Mau hadapnya kemana Kalian tinggal pencet Dan itu berubah langsung Terus Kalau misalkan kalian Mau ada additional setting Disini kalian bisa Ubah-ubah semuanya Disini Gue jujur Rada jarang pake ya Kecuali ini Kecuali ini yang paling penting guys Override brightness Jadi Nah misalkan gini Kalian mau masukin Blocknya kesini kan Nah Tuh liat ya Nah ini kan gelap kan guys Nah ini kan gelap Nah disini Kita ke additional setting Terus Override brightnessnya kita on Nah disini kita Block brightnessnya Kita jadiin 15 guys Nah jadi deh Tuh liat kan Lihat kan Dia langsung tidak Hitam lagi guys Kecuali yang tadi ya guys Yang tadi nih guys Yang tadi ini Rada suram guys Kalau misalkan kita pake Ini Pake gini Ini kan gelap nih Contohnya nih Nah ini kan gelap guys Nah ini kekurangan Pake model tadi Dia itu kita gak bisa Setting semuanya Jadi terang guys Nih liat ya Kita block brightnessnya Kita jadi 15 Pem Pem Tuh Gak ada yang berubah Sama sekali guys Jadi Soalnya gini sistem dia Dia soalnya Kalau kita gini Soalnya dia hitungnya Airblock Jadi dia bukan Ngepindahin yang ini Atau ngubah Ngubah settingan yang ini Jadi misalkan kita Summon block Tuh Jadi yang keubah ya ini Jadi rada suram guys Nah Terus ada edit transformation Disini kalian mau offsetnya Gimana Mau Mau Rotet kemana Ini juga sama Rotet kemana Terus juga ini Scale ya Ini kalian misalkan Mau bikin lonjong Bisa Tinggal pencet Jadi 5 Jadi itu jadi Kayak 5 blok gitu ya Panjangnya Terus disini Ada lagi yang namanya Reset scale Ini untuk ngereset semua Apa Ubah-ubahan Besar-besarnya Terus sama yang gizmo Nih kita gizmo ini Kan kita liatkan ini Miring kan Kalian mau pindah-pindahin Misalkan pindahinnya Mau 45 terajat ke sini nih Susah kan Kita harus Harus begini dulu Harus begini dulu Ya kan Susah kan Jadi abadis ini bisa Control Z ya guys Jadi kalian pencet ini Terus kalian pindah Jadi lokal Nah lokal ini Jadi dia gizmo-nya ini Dia arahnya ngikutin Rotasi dari bloknya guys Nah tuh Jadi tuh Ya kan jadi lebih gampang lah Jadi lebih gampang Ini juga dia besarin juga sama ya Aranya ke sono Terus disini ada duplicate Disini duplicate nih Dia bisa gak duplicate Kalian bisa liat ya Disini kita Ya jadi ada 2 Terus bisa grouping juga Jadi misalkan ada 2 bloknya Satu gini Nah kalian mau Ngegroup ini jadi Satu titik Ini kan 2 titik nih guys Nah kita grouping Terus ini range-nya Mau berapa radiusnya ya Gua saranin kecil-kecil aja Yang gede-gede banget Ini kayak boom Jadi 1 blok Jadi 1 blok ya Tuh Jadi dia jadi satu kesatuan guys Nah terus kalian bisa pecahin lagi Untuk ungrouping children ya guys Nah ini masalah bahaya guys Tapi kenapa bahaya ya guys Misalkan kita mau ngebuild ini nih guys Ya kan Nah ini Kita nih yang satu jendela ini Ada satu grup nih Satu grup nih Yang ini nih Ada satu grup Oke Nah masalah ya Misalkan kita mau group nih Mau group nih ya Kita grouping Terus range kita kegedean nih Contohnya Tuh Semuanya pindah semua ya guys Aduh ini udah musibah besar guys Jadi kalian kalau mau reset ini Tinggal tenang gak ya Tenang gak perlu panik Tinggal kalian ungroup children Terdia satu-satu balik ya Nah kayak gitu Aman ya guys Aman Jadi makannya kalau bisa Kecil-kecil aja range-nya ya Jangan besar-besar guys Jangan besar-besar Ini satu aja cukup ya Boom Kita lihat Kita lihat Konfirmasi Oke aman guys Aman guys Model kita aman Itu kayak caranya ya Jadi Sesimpel lah itu aja Senarai masalah grouping Intinya bahayalah Kalian kalau mau ngegroup-ngegroup Lebih baik Keluarin dulu modelnya Dari sini Baru kalian grouping bareng Nah terus kita disini Ada remove Remove itu ya Delete Terus juga ada copy Summon comment Nah ini Dia nanti jadi Comment block yang tadi ya guys Jadi comment block yang tadi ini Tuh Ini Jadi dia basicnya Jadi comment block yang tadi Kita buat Jadi kalau misalkan kita Paste nih guys Kalau kita paste tuh Dia persis sama kayak gitu ya guys Gitu guys caranya Nah untuk nextnya Disini ada copy koordinat Jadi ini ya Koordinat aja sih Koordinat blocknya tuh Lihat ya Disini ya koordinatnya Terus disini Kita ada copy transformation command Jadi Untuk sama lagi guys Jadi kalian kalau mau distorsinya sama Mau rotatenya sama Ini Bisa lah ya Gini Diginiin guys Nah fitur dari Axiom ini Keren ya guys Kalian bisa Pindah-pindah server Dan asetnya Tetap akan ngikutin guys Maksud gue gimana guys Jadi gini Kita misalkan mau copy ini Ke world lain gitu Oke Kita tinggal Ctrl C Nih Ctrl C nih Ctrl C nih bro Nih kita Ctrl C ya Terusnya ada copy Samen komen Blah-blah-blah Oke kita pindah world Nah guys Kita pindah world nih Kita pindah world Nah disini kita mau taruh Gerobaknya di sebelah rumah Pillager Nah kalian tinggal Ctrl V Dan dia akan Ngikutin guys Serem gak lo Serem gak lo Gila gak lo Ini fitur Manker tergila ya guys Jadi ya itu Tutorial sikatnya Dari gue ya guys Kalian please Explore Explore sendiri Gue juga Explore Explore Sendiri Karena itu Segampang itu Dan gue Coba ngajarin Dasar-dasarnya aja guys Jadi kalian Kalau mau modeling Modeling Itu up to you guys Itu Sub indo by broth3rmax